Nasehat kepada Luqman yang menggetarkan. Allah SWT berfirman. Alif Lemim. Quran Surah. Luqman ayat 1. Allah SWT berfirman. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Quran Surah. Luqman ayat 2. Allah SWT berfirman. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah. Luqman ayat 3. Allah SWT berfirman. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Quran Surah. Luqman ayat 4. Allah SWT berfirman. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah. Luqman ayat 5. Allah SWT berfirman. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah. Luqman ayat 6. Allah SWT berfirman. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Quran Surah. Luqman ayat 7. Allah SWT berfirman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran Surah. Luqman ayat 8. Allah SWT berfirman. Mereka kekal di dalamnya. Sebagai janji Allah yang benar. Dan dia maha perkasa. Maha bijaksana. Quran Surah. Luqman ayat 9. Allah SWT berfirman. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung, di permukaan, bumi agar ia, bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembang biarkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah. Luqman ayat 10. Allah SWT berfirman. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu, selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah. Luqman ayat 11. Allah SWT berfirman. Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Quran Surah. Luqman ayat 12. Allah SWT berfirman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah. Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman. Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah. Luqman ayat 14. Allah SWT berfirman. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah. Luqman ayat 15. Allah SWT berfirman. Luqman berkata, Wahai anakku, sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha mengetahui. Quran Surah. Luqman ayat 16. Allah SWT berfirman. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia, berbuat yang makruf dan cegahlah, mereka, dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surah. Luqman ayat 17. Allah SWT berfirman. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah. Luqman ayat 18. Allah SWT berfirman. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah. Luqman ayat 19. Allah SWT berfirman. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk mulahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Quran Surah. Luqman ayat 20. Allah SWT berfirman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surah. Luqman ayat 21. Allah SWT berfirman. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada burul tali, yang kuku. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surah. Luqman ayat 22. Allah SWT berfirman. Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Quran Surah. Luqman ayat 23. Allah SWT berfirman. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Quran Surah Luqman ayat 24. Allah SWT berfirman. Dan sungguh, jika engkau, Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah. Segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah. Luqman ayat 25. Allah SWT berfirman. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah. Dialah yang maha kaya. Maha terpuji. Quran Surah. Luqman ayat 26. Allah SWT berfirman. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan, menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh lautan, lagi, setelah kering,nya. Niscaya tidak akan habis-habisnya, dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa. Maha bijaksana. Quran Surah. Luqman. Ayat 27. Allah SWT berfirman. Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah hanyalah seperti, menciptakan dan membangkitkan, satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Maha melihat. Quran Surah. Quran Surah. Luqman. Ayat 28. Allah SWT berfirman. Tidak. Allah SWT berfirman. Demikianlah. Demikianlah. Karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan, yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, maha besar. Quran Surah. Luqman. Ayat 30. Semoga ayat di atas membawa kita pada kebenaran dan mengantar kita pada keselamatan dunia dan akhirat.